Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menuntut dua terdakwa korupsi PDAM Makassar, Haris Yassin Limpo dan Irawan Abadi dengan tuntutan 11 tahun penjara. Tuntutan dibacakan di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tuntutan pidana selama 11 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, kedua terdakwa dituntut uang pengganti sebesar 12,4 miliar rupiah, subsider 5 tahun 6 bulan. Menjentuhkan pidana kepada terdakwa, Isinur Haji Haris Yassin Limpo dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa insinyur Haji Haris Yassin Limpo ini sebesar 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut. Dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. JPU Kejati Sulsel juga memperlihatkan pengembalian kerugian negara dari AJB Bumi Putra sebesar 1,3 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan asuransi dui guna wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2016 hingga 2018. Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.